assalamualaikum halo teman-teman semua apa kabar pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menempatkan aplikasi favorit pada status bar atau quick setting cara ini menurut saya sangat bermanfaat karena memudahkan kita untuk membuka aplikasi favorit jadi ketika kalian ingin membuka youtube ataupun aplikasi kamera tidak perlu mencarinya disini ya tapi cukup dengan scroll ke bawah lalu pilih untuk aplikasinya nah seperti ini dan untuk melakukannya ini sangat mudah teman-teman silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkapuk ini terimakasih oke untuk melakukannya disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu tile shortcut aplikasi ini gratis bisa kalian download di playstore atau pada link yang ada di deskripsi video saya oke langsung saja kita buka aplikasinya lalu langsung saja kita klik icon plus yang ada di bawah ini berikutnya kita pilih disini apps tunggu beberapa saat kemudian akan ditampilkan aplikasi yang ada di hp dan tinggal kita pilih aplikasi mana saja yang akan ditaruh di status bar contoh disini saya akan menaruh aplikasi youtube kita pilih youtube kemudian kita checklist setelah itu kalau ingin menambahkan aplikasi lainnya klik lagi disini berikutnya pilih apps contoh yang lainnya sekarang aplikasi kamera akan saya tempatkan pada status bar ini dia kamera kemudian checklist kemudian sekarang kita klik disini setelah itu pilih open lanjut lagi untuk semua perizinannya kita izinkan saja pertama perizinan aplikasi oke disini kita klik saja perizinan lainnya kemudian pada pintasan layar utama kita klik lalu pilih selalu izinkan oke sudah selesai kita kembali sekarang kita keluar nah kemudian kita scroll ke bawah disini disini belum terlihat ya untuk aplikasi youtube dan juga aplikasi kamera yang tadi kita pilih kita scroll saja ke sebelah sini lalu pilih ubah setelah itu kita scroll lagi lalu cari aplikasi youtube nah ini dia tile 1 adalah aplikasi youtube ya kita tekan dan tahan lalu geser ke atas kemudian tile 2 nya juga sama kita naikkan ke atas mengganti aplikasi yang lainnya misalnya jangan ganggu oke selesai kemudian sekarang kita lihat di bagian ini nah disini akan terlihat untuk youtube dan juga kamera jadi kita bisa membukanya langsung dari sini ya kemudian untuk mengatur supaya youtube dan kamera ini ada di sebelah atas kita klik lagi disini untuk ubah kemudian untuk kamera kita naikkan ke atas ya seperti ini kemudian untuk youtube juga sama kita naikkan ke atas maka sekarang kedua aplikasi yang kita pilih tadi ada di bagian sini ya kemudian pilih selesai oke sudah berhasil kemudian untuk membuka youtube dan kamera tinggal kita scroll ke bawah lalu tinggal kita klik saja untuk ikonnya oke bagaimana mudah sekali bukan dan ini tentu saja sangat memudahkan ketika kita ingin menjalankan kedua aplikasi tersebut yaitu kamera dan youtube tidak perlu mencari aplikasinya di halaman aplikasi ini cukup kita scroll ke bawah dan pilih salah satunya oke teman-teman bagaimana sangat mudah bukan dan mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih